Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid? Sihat? Cegu berharap kamu semua sihat dan gembira berada di rumah bersama dengan ahli keluarga yang lain. Jadi kali ini kita akan belajar bersama-sama Kemahiran Manipulatif Tahun 5 Unit 1 Panca Indrago Bahagian 1 Tanpa membuang masa Jom kita mulai. Baiklah murid-murid Berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini iaitu Panca Indra Di sini kita ada lihat 2 karakter kartun yang cegu tunjukkan kepada kamu sebagai motivasi untuk kamu belajar pada hari ini. Baik, yang seorang animasi lelaki dia adalah seorang DJ DJ radio Okey, jadi DJ lah dia biasa mendengar muzik ya, antaranya lah ya antaranya mendengar muzik Jadi dia kalau murid-murid boleh nyatakan dengan cegu deria apakah yang digunakan oleh DJ ini ya untuk mendengar muzik bolehkah kamu sebutkan bagus murid-murid benar sekali dia menggunakan telinga untuk mendengar Okey, baik Seterusnya yang di sebelah sini di sebelah kanan kita ini dia memegang apple kan memegang apple ini adalah seorang kanak-kanak perempuan dia memegang apple jadi dia kata saya nak makan buah-buahan ini dia nak makan ini Okey Jadi kalau makan menggunakan apa? Anggota badan Anggota badannya mulut Okey Lepas itu dia merasa buah itu manis kah masam kah ya Apalagi pahit kah kelat kah ya Ha Menggunakan Menggunakan lidah Bagus murid-murid Pandai sekali Baik Mari kita teruskan Baik Inilah tajuk kita pada hari ini iaitu Panca Indra Pu Sudah sedia untuk teruskan? Bagus Jom Baiklah murid-murid Kalau kita lihat di sini ini dia kata perhatikan dan ceritakan maknanya daripada gambar ini ya baik sebelum cikgu lupa sebelum cikgu terlupa gambar-gambar ini ada dalam buku teks kamu ya dalam buku teks kemahiran manipulatif dalam buku teks pengurusan kehidupan yaitu bahagian bahagian muka surat kemahiran manipulatif bermula muka surat 55 oke 55 hingga keakhirlah ya jadi unit 1 panca indraku ya muka surat 56 oke jadi kamu boleh rujuk buku teks kamu ya dan sambil itu perhatikan juga gambar yang cikgu paparkan di sini ya baiklah murid-murid kalau kita lihat gambar di sini ya dua orang murid lelaki seorang mendengar muzik dan seorang sambil melihat gambar ya dia menggunakan apa menggunakan deria deria pendengaran dan juga deria penglihatan anggota badannya adalah telinga dan juga mata oke manakala yang seorang ini dia tutup matanya tapi dia merasa apa ya merasa makanan yang terhadap yang ada di hadapannya ini ya antaranya apa limau ya garam madu ya lagi buah rambu rambutan buah rambutan baiklah murid-murid gambar di sebelah kanan ini ya kalau kita lihat seorang guru dan juga seorang murid perempuan ya guru yang bernama Azlan manakala murid perempuan ini bernama Wong Limi ya jadi guru ini mungkin mengarahkan ya Wong Limi untuk membina bentuk ya membina bentuk ini dia menggunakan deria apa deria penglihatan dan juga sentuhan ya oke baik jadi kalau kita nampak di sini ya gambar kedua-duanya ini mereka menggunakan panca indera untuk melakukan sesuatu activity ya sangat penting itulah 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 ya bagi kamu ya murid-murid cikgu di rumah ya sepatutnya kitalah ya bukan sahaja kamu cikgu sendiri ya semualah yang dapat melihat dapat mendengar ya sepatutnya kita bersyukur walaupun mungkin kita ada kekurangan tersendiri ya bukan sahaja kamu sama juga dengan cikgu pun ada juga kekurangan ya mungkin kamu lagi lebih daripada cikgu ada kelebihan masing-masing dan ada kekurangan masing-masing jadi kita bersyukur di atas anugerah ya daripada Tuhan kepada kita ya daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang kita masih lagi dapat melihat kita masih dapat mendengar ya kita masih dapat merasa oke jadi sekurang-kurangnya di setiap apa yang kita miliki harus kita syukuri ya jadi jangan suka mengeluh ya jangan suka mengeluh apa-apa pun ya terutamanya bila contohlah kamu diberikan sesuatu tugasan ya kamu kamu buat pun kadang-kadang rasa macam Allah nantilah ya tak nak buatlah ya oke jadi bagi cikgu semua itu adalah untuk mengajar kita pengalaman ya pengalaman mengajar kita ilmu jadi kalau ada tugasan yang diberikan oleh guru ataupun ibu ayah ya kepada kamu buatlah dengan hati yang ikhlas dan juga gembira ya tidak boleh marah-marah tidak boleh apa ini sedih-sedih ya jadi mesti selalu apa dia gembira ya seronok membuat kerja-kerja sekolah kerja-kerja di rumah ya jadi kita harus juga seperti yang cikgu bagitahu sebelum ni ya yang tadi cikgu dah bagitahu dengan kamu kita harus bersyukur kerana masih mempunyai panca indera yang cukup sempurna ya yang boleh dikatakan kalau kita rasa diri kita ni tidak bertuah ataupun banyak kelemahan ada lagi orang lain yang lebih daripada kita ya tapi mereka tetap sabar tetap bersyukur ya dengan nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ya sepatutnya satu saja yang kita ingat ya yang kita harus bersyukur bahwa kita pada masa ini masih lagi dapat bernafas ya masih dapat menghirup udara ya menggunakan panca indera kita masih lagi boleh melihat ya kita masih lagi boleh mendengar oke jadi itu adalah anugerah yang tidak ternilai ya mesti bersyukur dengan apa yang kita ada jangan sampai satu hari nanti kalau kita tidak bersyukur dengan panca indera yang kita ada tasik mengeluh salah satu panca indera kita diambil oleh Tuhan ya jadi itu pesanan kepada cikgu itu pesanan cikgu kepada kamu lah ya dan juga kepada diri cikgu sendiri oke mari kita teruskan baik disini corak kreatif kenal pasti objek di bawah oke disini ada objek-objeknya ini ada juga dalam buku teks kamu oke rujuk buku teks muka surat 58 ya 58 disini kita tengok terlebih dahulu bentuk-bentuk yang ada disini ya yaitu bentuk apa yang pertama kedua ketiga keempat kelima dan keenam baik cikgu minta kamu teka teka apakah bentuk ini ya ataupun apakah dia bendanya ini ya yang diperbuat daripada segi 4 ya segi 3 oke oke mari kita teka ya sama-sama yang pertama cikgu tunjuk siapa tahu ini oke cuba dulu yang kedua yang kedua ini oke simpan dulu jawapan kamu ya simpan dulu nanti kita tengok sama-sama betul atau tidak ya oke yang ini oke baik seterusnya yang bawah ini ini yang cikgu tunjuk ini tengah ini oke sebut saja ya sebut saja dan yang ini oke baik mari kita tengok betul atau tidak yang pertama roket nah betul tak bagus oke bijak seterusnya yang kedua siput siapa jawab siput itu bagus oke baik seterusnya rumah betul siapa yang betul langkah tangan bagus oke mari kita teruskan di bawah ini ini ada kipasnya ini ada badannya dan ini ada ekor siapa tahu ini oke bagus kita tengok ya betul atau tidak helikopter ya bagus murid-murid baik baik seterusnya yang ini pula ini susah sikit ini nak diteka kamu jawab apa oke mari kita tengok betul atau tidak ya yang ini adalah pe penyu bagus oke dan yang terakhir cikgu minta kamu teka yang tinggi yang tinggi ini apa ya memang yang terakhir ini kamu boleh tuliskan nanti ya cikgu minta juga yang ini nanti kamu tulis semula di dalam buku tulis ya sebagai aktiviti oke baik seterusnya baik yang ini pengamatan penglihatan teka gambar seterusnya kemudian ceritakan baik cikgu minta ya kamu rujuk muka surat 59 buku teks muka surat 59 ya kemudian minta tolong ibu dan ayah imbas pantas ni ya disini ada latihan nanti cikgu akan tunjukkan latihannya macam mana ya tapi yang ini yang ini kamu boleh teka terlebih dahulu ya apakah jawapannya macam contohnya yang dalam kotak ni yang pertama ni monyet pisang lepas tu gajah dan disini tanda soal oke jawapannya apa A B atau C baik jawapannya apa A B atau C A aiskrim B mangga C apa dia C tebu pokok tebu oke baik mari mari cikgu tunjukkan macam mana nak cari jawapan oke baik sekarang ni yang ini adalah monyet kan monyet oke titik 2 kemudian pisang baik monyet pisang apa kaitannya ha ha betul monyet adalah apa haiwan yang makan pi pisang itu kaitannya makanannya oke lepas tu titik 4 kan oke maknanya dah habislah sebab yang ini monyet dengan titik 2 kemudian makanan dia lepas tu disini ha ini berbeza sudah kan oke baik mula lagi balik gajah titik 2 apa disini bolehkah kamu teka kalau monyet pisang makanannya maknanya gajah makan apa ha itu caranya kalau monyet dia bagi monyet sama dengan pisang gajah dia makan apa diantara 3 boleh adik-adik teka A ais krim B mangga C pokok tebu A B atau C bagus pandai baik yang ini jawapannya gajah makan pokok te tebu dia suka makan tebu gajah kan tebu manis oke baik seterusnya yang ini kita lihat ini untuk membantu juga bila kamu scan kamu akan dapat latihan itu nanti kamu boleh apa dia boleh jawab tapi ini cikgu bagi clue macam mana nak cari jawapannya baik ini adalah awan awan hujan oke awan hujan sama dengan payung jadi awan kalau hari hujan kita pakai betul kita pakai payung kalau hari hujan kalau matahari terik kita pakai apa selain daripada payung ada ada orang terik tidak pakai payung jadi antara A B atau C boleh teka tak kalau matahari kita pakai apa pakai jam memang ada orang pakai jam tapi apa kaitannya sebab yang ini hujan dia pakai payung kalau matahari dia pakai apa pakai bag pakai bag ini perempuan saja yang pakai tidak semua oke jadi ya betul ya bila matahari terik biasanya mata kita rasa sakit ya telah puter cerah kan jadi apa kita pakai kacam mata hitam kacam mata yang gelap untuk melindungi mata baik seterusnya yang di sini ini apa ini ayam ayam dikaitkan dengan telur oke ayam dikaitkan dengan telur kalau lembu ayam bertelur lembu tapi tengoklah pilihannya walaupun lembu ini kalau kamu nak kata ayam telur kaitan dia ayam dengan telur lembu dengan apa tapi tengoklah yang di bawah ini pilihan dia apa ya pilihan dia susu lepas itu roti dengan soya jadi yang mana satu A B atau C ya bagus pandailah oke lembu kita kaitkan dengan susu siapa suka minum susu lembu bagus bijak sekali adik-adik oke jadi bina satu analogi bergambar mengikut kreativiti kamu oke boleh buat oke itu kalau rasa perlu ya kalau rasa perlu rasa boleh buat cikgu lagi mengaluh-aluhkan buatlah ya kamu boleh ambil gambar daripada majalah ataupun daripada internet ya print gambar kemudian lekat dalam buku lepas itu kaitkan buat macam begini mudah dan seronok juga ya oke baik jadi jadi kamu minta ibu dan ayah scan ya imbas scan ini bakot ini untuk mendapatkan latihan ya latihannya cikgu akan setunjuk di sini oke ini cikgu gata scan dulu bakot ini oke baik ini adalah latihannya ya ini adalah latihannya jadi kamu boleh nampak sama juga macam tadi kamu cuma perlu bulatkan ya mana satu jawabannya oke macam ini papan macam ini papan tulis yang ini kapur papan tulis dikaitkan dengan kapur kapur untuk menulis kan menulis di papan hitam nih jadi di sini buku apa bendanya untuk menulis ini pengasa pensel pensel dengan gunting oke itu kamu jawab jadi kamu jawab yang ini boleh minta print ataupun kalau nak salin balik mungkin susah tapi buatlah mana yang boleh tidak juga cikgu paksa buat yang mana kamu mampu oke baik yang ini masih lagi kita kepada yang project ini project membuat binaan daripada bentuk-bentuk segi 4 segi 3 bulat oke jadi cuba bina mari bina objek di bawah oke ini arahannya dalam buku aktiviti cikgu minta kamu sediakan kertas warna ya buat bentuk-bentuk macam begini dan cuba kalau dapat kamu siapkanlah antara satu ataupun dua bentuk yang kamu mampu untuk buat ya menggunakan kertas warna oke rujuk buku teks buka surat 60 oke baik disini pun ada juga bentuk-bentuk ya bentuk-bentuk yang kita lihat daripada ada yang bentuk menggunakan segi 4 ya ada yang menggunakan segi 3 dan juga ada yang ini 1 2 3 4 5 6 ya oke jadi ada yang menggunakan 6 sisi tengok ya dia punya bentuk-bentuk ni oke jadi cuba kamu bina objek ni oke sebelum tu imbas terlebih dahulu bakut yang ada di sini oke lepas tu nanti bila kamu sudah scan ya minta tolong dengan ibu dan ayah di rumah untuk scan bakut tu kemudian dia akan dapat bentuk oke dia akan bentuk macam begini oke cetak dan gunting inilah ya cetakkan yang ini kalau 2 keping atau 3 keping ya untuk membuat binaan yang tadi ya sebentar tadi cikgu telah tunjukkan gambar oke jadi cikgu juga ada sertakan link latihan ni di bawah video ni ya jadi kalau yang tidak ada dapat scan bakut kamu boleh dapatkan daripada link yang cikgu berikan tu dan juga bolehlah dicetak ya oke jadi selamat belajar murid-murid sampai di sini dahulu berjumpa lagi di lain siaran dan di lain topik pula oke selamat belajar assalamualaikum selamat menikmati